Sektor Katapang dan Inavis Polres Kota Bandung menggelar olah kejadian perkara di sebuah tempat makan di kawasan Desa Gandasari Kabupaten Bandung. Dalam olah TKP tersebut, dua orang pegawai dibawa sebagai saksi. Petugas kepolisian melakukan olah TKP setelah adanya laporan orang hilang setelah mendatangi tempat makan tersebut pada hari selasa lalu. Petugas Polsek Katapang dan Inavis Polres Bandung melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah tempat makan di Desa Gandasari Kabupaten Bandung, Kami Siang. Dalam olah TKP tersebut, sebanyak dua orang pegawai yang diborgol dihadirkan. Pihak kepolisian enggak menyebutkan perkara apa yang sedang dilakukan dalam penyelidikan tersebut. Kapolsek Katapang, Kompol Kozazah mengatakan pihaknya akan mendampingi petugas Inavis Polsek Katapang untuk penanganan selanjutnya menyerahkan ke pihak reskrim Polres Kota Bandung. Olah TKP dilakukan setelah adanya laporan orang hilang setelah mendatangi tempat makan tersebut pada hari selasa lalu. Terkait awalnya dugaan tentang hilangnya salah seorang warga, Kompol Kozazah, Kompol Kozazah, Kompol Kozazah, Kompol Kozazah, Kompol Kozazah. Itu pada hari Rabu Dinhan dilaporkan ke Polres Tabang, oleh sebab itu penanganan selanjutnya itu menjadi kewenangan Polres Tabang. Seorang warga, Asep Dadi mengungkapkan ada keanehan pada hari selasa lalu. Tempat makan yang biasanya buka hingga pukul 10 malam, namun pada hari selasa jam 9 malam keadaan tempat makan sudah tutup dengan kondisi lampu penerangan mati. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan pasti terkait olah tempat kejadian perkara tersebut.